Tepat besar rahmatmu yang melampaui murka'mu Maka dengan semua rahmatu aku mohon ya Allah bimbing hamba Untuk bertobat memperbaiki diri sebelum berpulang kepada Allah Adam mengonfirmasikan kepada Allah dengan bertanya, menyampaikan Qala, ey rob, alam takhlukni biadik Adam mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang mencipta aku Dengan tanganmu, dengan kuasamu Qala, bala, kemudian Allah menjawab, ya Qala, Adam, kemudian mengonfirmasi lagi, bertanya lagi Ey rob, alam tanfukh fiyya min rohik Ya Allah, bukankah rohku juga berasal darimu Engkau yang meniupkannya, sehingga aku menjadi hamba, yang berkehidupan Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja Adam Qala, Adam, kemudian berkata lagi Ey rob, alam tuskinni jannatak Ya Allah, bukankah engkau yang menempatkan aku dalam surgamu Kemudian, Qala, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bala, ya tentu saja Ya Qala, kemudian Adam Mengonfirmasi kembali, bertanya lagi Ey rob, ya Allah, alam tasbik rahmatu qadabak Ya Allah, bukankah rahmatmu senantiasa mendahului amarahmu Masya Allah Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja Qala, maka disinilah Adam mulai menyampaikan substansi permohonannya Ini penting sekali untuk kita mendapatkan satu rasa tertinggi Yang menuntun kita bagaimana cara memohon kepada Allah Baik, maka Adam kemudian menyampaikan Allahu Akbar Ya Allah Ya Allah Bagaimanakah putusanmu Jika sungguh aku sekarang ingin memperbaiki diri, bertobat Jika aku benar-benar ingin bertobat Memperbaiki diri, kembali pada jalan kebaikan Kemudian Lalu setelah aku bertobat Itu aku menata sisa hidupku Untuk memperbaiki diri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Kegiatan sebelumnya, aktivitas dan perilaku sebelumnya Apakah engkau pun akan mengembalikan aku ke surga Baik Ya, ya tentu saja kata Allah Lalu kemudian disini Maka inilah esensi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat ke-37 Di surah ke-2 Al-Baqarah Apa yang ingin disampaikan oleh Ibn Abbas Di riwayat ini Nah di riwayat ini Ada dua poin yang sangat penting teman-teman sekalian Yang penting sekali untuk kita garis bawahi Dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertobat dan memperbaiki diri Yang pertama Ada kesan yang tertangkap Bahwa Ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat Bukan sekedar pedoman Yang isinya membimbing kita untuk menyesali Kemudian memperbaiki dan menata kehidupan lebih baik daripada sebelumnya Tapi disitu juga tertanam nilai-nilai kesungguhan Dan keikhlasan Yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah Yang menyertai taubat kita itu Jadi bukan sekedar Ya, aku menyesal Ya Allah Aku menyesali perbuatan yang kurang baik Aku ingin memperbaiki diri Aku ingin menata lebih baik lagi Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan Itu baik Tapi lebih daripada itu Kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Kemudian taubat kita betul-betul diterima oleh Allah Yang dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri Maka dalam memohon taubat itu Sertakanlah permohonan rahmat Allah Yang mengiringi taubat yang kita mohonkan kepadanya Bisa dipaham ya? Baik ya? Ya, rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah Ini diantara isyarat kalimat-kalimat tadi Ya, sesungguhnya Adam tidak perlu mengkonfirmasi Tentang pertanyaan-pertanyaan Ya Allah, bukankah engkau yang menciptakan aku Ya Allah, bukankah engkau yang meniupkan rohmu juga kepada aku Sehingga aku hidup saat ini Bukankah engkau yang menempatkan aku di surga Dan sebagainya Nah, kalimat-kalimat itu akan sering kita dapati Begitu kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran Tentang permohonan doa Baik itu terkait dengan doa biasa Apalagi terkait dengan permohonan taubat Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat Misalnya yang dimohonkan Nabi Isa AS untuk umatnya Ketika Allah menetapkan Ini hukum Bagi yang melanggar akan dihukum begini Ya, kemudian bagi yang taubat Dia akan diberikan anugerah seperti ini, seperti ini Ya, maka Nabi Isa AS terrekam sempurna dalam Al-Quran menyampaikan Ya Allah Ya, jikapun mereka ini berbuat salah Maka mereka ini hambamu Ya Allah Tapi engkau jika mengampuni mereka gitu kan Maka sungguh engkau lah pemilik rahmat yang sempurna Engkau lah pemilik kasih dan sayang yang sempurna Jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita Itu yang lebih cepat mengguncang arash Dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu Pada taubat kita Yang menjadikan taubat itu semakin sungguh-sungguh Ini kunci utama Jadi kalau saya panjang lebar menyampaikan Simpelnya begini Kalau taubat jangan nanggung Ya, kalau taubat jangan nanggung Supaya taubatnya betul Tidak taubat kejadian lagi Taubat kejadian lagi Maka caranya, ini kata Ibn Al-Abbas Sertakan rahmat Allah di dalamnya Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan taubat kita Penyesalannya tertanam dalam jiwa Setelah itu kita merasakan perubahan Itu poinnya Jadi kalau ingin cepat taubat yang diterima oleh Allah Rasakan rahmat Allah Hadir di dalamnya Lalu tanamkan pada diri kita Ya, dihidayah Kan Allah yang menciptakan kau Allah memberikan jalan kepada kamu Allah memberikan nafas kepada kamu Allah memberikan waktu Setelah kamu akan berpulang Kalau bukan karena rahmat Allah Bagaimana kau berhadapan dengan Allah saat dihisap Lalu kita balikan Ya Allah Engkau yang menciptakan aku Engkau yang memberikan kehidupan kepada aku Engkau yang memberikan jalan-jalan kepada aku Sungguh dalam keadaan ini Aku hambamu Yang kau matau banyak berbuat maksiat Tapi aku pun menyadari Betapa besar rahmatmu Yang melampaui murka'mu Maka dengan semua rahmatu aku Mohon ya Allah Bimbing hamba Untuk bertobat Memperbaiki diri sebelum berpulang kepada mu Nah kalimat-kalimat itu Itu dalam Itu poin yang pertama Jadi singkatnya itu Jika ingin bertobat Jangan nanggung Sertakan rahmat Allah di dalamnya Sehingga membuat kita lebih serius Dan lebih kemudian Merasa ya dalam jiwa kita Untuk kembali kepada Allah Yang kedua Ada poin anugerah Ya Orang-orang yang tobatnya serius Yang benar Untuk memperbaiki diri Bukan sekedar formalitas Dia bertobat ya Dengan istighfar misalnya Walaupun disitu Pasti ada jalan kebaikan Nah orang-orang kembali Yang berusaha dengan serius Taubat Dia memperbaiki diri Maka disitu Mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat dialog ini Allah bukan hanya Akan membimbing ia Untuk memperbaiki dirinya Lebih baik dari sebelumnya Lebih tenang Lebih damai Lebih nyaman Jadi ingat ya Taubat itu Hal yang pertama Allah berikan Itu bukan materi dunia dulu Bukan kerudukannya langsung naik Begitu tidak Ya Bukan materi bertambah langsung kaya Bukan ilmu langsung banyak Tidak Yang diberikan ke lapangan dulu Ketenangan Kelapangan Kedamaian Dibersihkan yang kotor-kotornya Baru datang melimpah Baru datang melimpah Anugerah-anugerah Sesuai dengan pilihan hidup kita Untuk beribadah Dan sebagai bekal Kembali kepada Allah Nah nanti Kalau benar taubatnya Dan memperbaiki diri Diberikanlah ke lapangan itu Lalu ditempatkan di kondisi Lebih baik dari sebelumnya Ini yang dimaksudkan kalimat disini Ya Allah Ya Allah jika memang aku betul-betul bertobat Betul-betul memperbaiki diri Menata jalan hidup Apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya na'am Ya tentu saja Kamu akan dikembalikan Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya Ditempatkan di surga yang lebih baik Dari surga pendahuluan Sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi Silahkan perhatikan Bukankah di surga Saat Adam belum turun ke bumi Hanya untuk berlatih Materi sebelum turun Ya apa yang harus kerjakan Harus tinggalkan Bukankah di dalamnya ada ujian? Ya kan? Silahkan makan minum Tapi jangan dekati yang ini Jauhi ini Lakukan ini Itu kan? Perintah dan larangan Tapi surga Yang akan ditempati Saat kita kembali kepada Allah Bagaimana wujudnya? Bagaimana sifatnya? Allahu Akbar jannatun na'im Semuanya kenimatan Gak ada larangan lagi Gak ada perintah lagi Semua tinggal nikmat saja Berbeda dengan sifat yang pertama Ya? Artinya apa? Disini diberikan kesan kepada kita Orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya Selain hidupnya lebih damai Lebih tenang Lebih nikmat Dibandingkan saat ia larut dalam mausia Anda punya harta Ya? Dihasilkan dari harta yang haram Yang riba Yang korupsi Yang menipu Dan sebagainya Lalu sadar Ya dari judi Dan macam-macam Sadar tuh Lalu ditobati tuh Begitu tobatnya benar Dan memperbaiki diri Awal-awal itu gak mudah Karena harus melepaskan kebiasaan Melepaskan gaya Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan? F berbanding lurus dengan P kan? Ya gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Artinya semakin banyak gaya Semakin tertekan kan? Nah ketika itu dilepaskan Tekanan kan tinggi juga Ya? Tapi apa yang terjadi? Balasannya ketenangan Setelah itu Kedamaian Setelah tenang Damai dibalik sama Allah tuh Dibalik Diperbaiki hidupnya Lebih enak lagi Lebih menikmati kehidupan Lebih berkah Lebih tenang Gak dikejar apa-apa Yang paling menarik Pulangnya pun disambut Allah perintahkan pada malaikat Sambut dia Dari mulai sakaratul mautnya Langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan Ya ayyatuhan nafsul mutmain Hejiwa yang tenang Irji'i da rabbiki ragatam mardia Cepat balik kepada Rabbmu Ya kan? Kembali kepada Tuhnu Dengan keadaan yang yaman Aku rida dengan amalmu Engkau pun rida dengan pembelianku Kemudian apa? Fadkhuli fi'idadi Wadkhuli jennati Masuk dalam golongan hambaku Aku siapkan surga untukmu Nah surga Yang diinformasikan dalam sakaratul mautnya Aku siapkan surga untukmu Itu lebih indah Lebih baik dari semua kemewahan Yang pernah ia rasakan di dunia Dan itu gak ada bandingannya Walaupun setetes Walaupun setetes Itu poinnya Jadi Bertobat itu Mesti punya motivasi Jadi kalau gak ada motivasi Sulit kita melakukan itu Motivasi terbaiknya adalah Nih Mau sampai kapan larut dalam mausiat Bagaimana kalau sedang bermausiat itu wafat Ketika sudah menyadari itu Cepat perbaiki Cepat bertobat Begitu tobat itu dilakukan dengan benar Janji Allah turun Ya Selain dibimbing Diberikan ketenangan Kedamaian Dibalikin lagi Lebih nikmat dari sebelumnya Kalau dibimbing mendapatkan Sesuai dengan bekalnya Kalau ilmu dikuatkan dia Supaya cari surga dengan ilmunya Kalau kedudukan diatur Supaya tidak mendapatkan Kedudukan dengan nyogok Dengan korupsi Dan macam-macam Naik itu Sesuai dengan Maslah hati ya Dan kalau pun dapat harta Dengan cara yang benar Gak usah nipu Gak usah korupsi Gak usah macam-macam Gitu Dapat dia Ditempatkan Sampai dia jaga Sampai wafat Begitu meninggal Dapat yang terbaik Lebih indah dari suasana Yang dia dapatkan sebelumnya Itu spiritnya Itu yang tadi saya katakan Menjadikan Allah Sangat mencintai Orang yang selalu Berusaha Menata dirinya Lebih baik Bertobat terus Bertobat terus Tobat lisan Tobat pandangan Tobat pendengaran Sampai Tobat kaki Sampai dia merasakan Perubahan dari semua organ tubuhnya Tobat mata Dia berlatih Jangan dikira Kalau Tobat itu Fungsi mata itu Akan selesai dengan Memandang saja Tidak Tantangannya ada Nanti keberhasilan Tobatnya itu Diukur dengan Ketika memandang Yang tidak diinginkan Oleh imannya Dia bisa elakkan pandangan Itulah Qadul Bashar Ya telinya juga begitu Kalau sudah nanti Cukup bagus Terlatih dengan Tobatnya Dia akan hanya gunakan Reflek pendengaran Untuk yang baik saja Sampai ke ujung kaki Demikian Nah itu kalau sudah ada Ciri seperti itu Sikapnya berubah Ini tanda pertama Bahwa Tobatnya diterima Al-Qadul Dada